Intro Wahai manusia Ini manusia enggak ini Ketahuilah Atau gak usah lah Wahai santri-santri Santri kasih semua kan Iya Besok Diharapkan Hadir undangan Saya akan Ulang tahun Saya berkata kepada siapa nih Kepada santri Kecuali Haji Mustafa Dia enggak bisa hadir Artinya apa Salah enggak itu Haji Mustafa santri bukan Berarti boleh enggak begitu Jadi Haji Mustafa itu Adalah di bawah Santri Kan gitu Paham enggak Sahabat Lebih di atas santri Karena Bisa santri Bisa juga bukan santri Tapi dia pelanggan Dia teman biasa Sahabat Lebih tinggi lagi Wahai bangsa Indonesia Orang malaysia Orang malaysia Mas malaysia bukan Bukan Kalau wahai manusia Termasuk enggak Nah itu begitu Logikanya Berarti yang minimal Anda mengambil kesimpulan Kalau begitu Berarti jangan-jangan Iblis ini adalah Sejenis Malaikat juga Kan gitu Betul enggak Iya kan Don Ya orang Belanda Juga manusia Juga manusia Kenapa kamu pesak Hidungnya Belanda mancung Sama manusianya kok Iya Iya Sama manusianya Karena sifatnya berbeda Makan namanya Beda Kalau ini namanya garong Ini maling Ini copet Apa bedanya Maling garong copet Iya Modus operandinya Berbeda Kalau copet Ngadang lenger Biasanya di jalan Copet Kalau maling di rumah Ketika sedang tidur Kalau sedang melek Majiganya namanya garong Iya kan begitu Iya beli Kalau majiganya melek Dia ngambil maksa Namanya garong Kalau nunggu tidur dulu Namanya mak Maling Kalau ngambil jadi jalan Nunggu lengah dia Namanya copet Kalau penipu Modus operandinya Lain lagi Saya kira seperti itu Jadi ya Tidak ada masalah Bapak-bapak Malek Iblis itu juga Ada bagian dari Malekat Termasuk Jin juga sama Ya sebetulnya Manusia juga sama Sejenis juga Semuanya itu adalah Makhluk-makhluk gelombang kok Manusia juga Makhluk gelombang Iya Kita juga sama Makhluk rohani juga kok Hanya saja roh kamu disimpan di dalam Jasad Jasad Mirrohillah Mirrohillah Itulah makanya mereka suruh sujud Gimana lagi Makhluk-makhluk yang senang ketemu Senang ketemu korok koperal Kok kenapa ada jentel Kok bangga Saya ketemu sama koperal Wah jentel legend Pertanya Pak Kamu memang tidak tahu diri Begitu saja Iya kan Karena tidak tahu diri Banyak sekali hal yang Tidak layak kamu lakukan Dalam posisimu Sebagai Allah yang termulia Kamu lakukan Macam itu Itu penghinaan kepada dirimu sendiri Terus gak Ya iya Dengan Statusmu sebagai Toko masyarakat Yang dihormati Ngapain minum kopi di cangkingan Di tempat Warang-warang-warang remang Itu kan menghinakan Diri mas sendiri Iya Orang lain mah Namanya Apa namanya Paradigma Orang terhadap kita Itu kan depend on Tergantung kepada kita Ya orang menyingkapi kita Ya tergantung kita Kalau kita tidak tahu diri Ya orang menyingkapinya Sesuai dengan Berlaku kita Betul gak begitu Jadi pada akhirnya Orang menghormati Tergantung bagaimana Harga tawar kita Betul gak Lo harga tawarnya berapa sih Itu gak ada gitu Nah itulah Jadi kembali lagi Pada akhirnya Ketika iblis itu Tidak Mau Berseru 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 Tapi kalau yang tahu Nah Belak semua Setelah dibuktikan Potensi yang dimiliki Adam Baru malekat sadar Oh iya betul Fasajadu Iblis tidak mau Karena iblis tidak mau Mengakui kelebihan Adam Itu aja Cerita-cerita sudah loncat Itu cerita Orang kadang-kadang Ceritanya sudah Lalu loncat Iya kan Mereka menyangkal gak Awalnya menyangkal juga Ngapain Enggak Keberatan Ngapain Ya Mereka juga sama Merasa lebih Baik dari Adam juga Tapi kan Disampaikan dengan Komunikasinya bagus Gitu kan Iya Enggak vulgar Kayak iblis Kan gitu Ya Mereka Sangat banget Atau Nusabihau 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 Ngapain Ngurusak Berantem Lolo Apa Gak cukup Kita aja Itu kan Satu penyangkalan juga Sebetulnya Isinya Dan Kalau kita Ulun Secara psikologis Ya Di dalam diri Malaikat Ada perasaan Lebih baik Dari Adam Karena dia Bertasbih Adam Merusak Iya kan Tetapi kan Ketika dibuktikan Adam itu Dikasih pengetahuan Dan unggul Akhirnya Malaikat Menerima gak Lima Karena Malaikat Baik Makhluk yang baik Dia mengapresiasi Oh iya Adam hebat ya Gitu Iblis Gak mau Makanya Anda Jangan mengira Iblis itu Disana Disini juga Banyak Iblis Kok Siapapun Yang tidak Mau mengakui Kelebihan Orang lain Adalah Itu kira-kira Ya sekarang Begini Memang Jiwa orang Berbeda ya Orang kalau Ada rasa Sombong Dalam dirinya Sulit Melakukan Apresiasi Terhadap Kebaikan Orang lain Sulit Untuk Mengakui Kebaikan Orang lain Sulit Untuk Menghargai Jasa Orang lain Selalu Menyepelekan Kalau Kamu Tidak Punya Sikap Begitu Cobalah Introspeksi Jangan-jangan Anda Sudah Menghidap Penyakit Iblis Itu Iya Iya Dan Karena itulah Maka Karena Kesombongan Iblis Itulah Maka Iblis Disebut Kafir Aba Sombong Waka Naminal Kafir Maka Dia Diberi Julukan Sebagai Makhluk Yang Kafir Jadi Siapapun Yang Berjiwanya Sombong Layak Untuk Disebut Kafir Jadi Yang Lu Kafir Itu Bukan Non Muslim Kalau Nasrani Yahudi Namanya Ahlul Kitab Kafir Itu Siapa Saja Baik Muslim Baik Nasrani Mau Yahudi Agama Apapun Kalau Orang Itu Sombong Yaitulah Orang Kafir Siapapun Yang Sombong Orang Kafir Muslim Ya Muslim Kafir Vivitan Tapi Sombong Ya Vivitan Kafir Agama Vivitan Maksudnya Jadi Ya Banyak Pelajaran Yang Kita Ini Ya Sebetulnya Mak Gini Psikologi Sekali Malaikat Kan Melihat Ditanya Oleh Allah Ini Apa Nggak Tahu Ini Apa Nggak Tahu Kalau Subhanaka La Ilmalana Ilma Alam Tahu Alam Aku Lakum Ini Alam Malah Tahu Sudah Kubilang Dari Dulu Juga Kamu Ini Goblok Ternyata Nah Begitu Eh Siapadam Ini Apa Blah 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 Mereka Kamu Longo Hebat Juga Kan Gitu Pastinya Kan Begitu Malaikat Eh Hebat Oh Iya Lalu Mereka Bersujud Harusnya Menghormati Ada Nah Disini Ada Kiai Soleh Ya kan Bermanfaat Masyarakat Masyarakat Tilingkan Guyum Menghormatinya Mengrumuninya Mendukungnya Kan Gitu Ngolopeya Semuanya Ada Yang Tiling Ya Kiai Apa Yang Tidak Mengakui Kekiai Dia Siapa Tahu Enggak Kiai Juga Bus Paham Ya Iya Karena Ngerasa Sepantar Ya Jadi Itu Artinya Yang Menyebabkan Iblis Itu Tetap Berkeras Dengan Kesombongannya Karena Dia Tetap Merasa Lebih Baik Dari Apa Yang Menyebabkan Yang Diandalkan Itu Asal Usul Tuh Makanya Anak Khairul Minhu Kholaktani Minarir Tetap Aku Lebih Baik Ya Biar Dia Pintar Apapun Nah Dia Kan Bukan Darah Biru Saya Kan Darah Biru Sok Macung Yang Darahnya Biru Nah Ketika Orang Itu Merasa Darahnya Biru Ketika Dilamar Oleh Yang Darahnya Merah Yang Nggak Dikasih Mas Agar Dikawin Akan Kolok Golongan Kepet Kesira Eh Cerita Al-Quran itu Cerita yang Realita Sehari-hari Kita hadapi Kalau kamu pandai Mengejawantahkan Nyama Itu adalah Perlakuan kita Semuanya disini Dan dialog Adam Dengan Malekat Dengan Iblis Dengan Tuhan Itu adalah Dialog yang terjadi Sampai saat ini Di dalam diri kita Itu Dialog Teatris Sebetulnya Saya Nggak Terbayang Tuhan Sebelah sana Adam Duduk Sebelah sana Malekat Sebelah sini Terus Saling Tunjuk Menunjuk Itu Saya kan Nggak Begitu Kok Itu Hanya Dialog Teatris Saja Dan Itu Juga Terjadi Dalam diri kita Pertempuran Itu Dialog Itu Terus Berlanjut Dalam diri Kita Nah Ketika Tidak Putus Putus Persoalannya Itulah Yang Menyebabkan Kita Nggak Bisa Tidur Itulah Ketika Kita Tidak Bisa Mengambilkan Keputusan Yang Pasti Melaka Atau Tidak Ya kan Maju Atau Tidak Nah Itu Akhirnya A O A O Kan Maju Kaki Kanan Mudul Kaki Kiri Maju Kaki Kiri Mudul Kaki Kanan Paham Iya Sudah Berbulan Bulan Wah Nyelingok Wibitan Asam Masih Gurih Sudah Berbulan Bulan Dia Berjalan Begitu Nengok Ke Belakang Pohon Asam Masih Belakang Berjalan Di Tempat Melalakan Sekali Itu Jadi Ya Persoalannya Orang Boleh Meragukan Kapasitas Seseorang Sah Saja Ya kan Gitu Tetapi Ketika Terbukti Memang Dia punya Kelebihan Ya Segera Akui Dong Kalau Kamu Tetap Bertahan Tidak Mengakuinya Ya Itulah Namanya Kesombongan Sekarang Saya mau Bertanya Di Abad Modern Ini Di Abad Kedua Abad Milenial Ini Ada Seseorang Yang Mampu Membuktikan Rekonsiliasi Rekonsiliasi Nasional Yang Sukses Gemilang Yaitu Namanya Nelson Mandela Di Negara Afrika Utara Bekas Negara Apartheid Dimana Masyarakat Hitam Dan Putih Dibelah Menjadi Dua Dan Nelson Mandela Yang berjuang Anti Apartheid Dijebloskan Penjala Sampai 20 Tahun Oke Setelah Dia Bebas Terpilih Jadi Presiden Tidak Ada Dendam Sesama Selesai Semuanya Saling Memaafkan Kita Satu Bangsa Namanya Afrika Selatan Damai Kan Kamu Mengharga Enggak 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 Yang Bercerita Kenapa Kadir Gawang Kristen Itu Bersalah Kadir Gawang Neraka Kenapa Eh Di Alam Dunia Enggak Ada Urusan Agama Apapun Kalau Orang Itu Hebat Ya Hargailah Itu Aja Kok Kalau Gitu Sombong Saya Enggak Yakin Allah Mengajarkan Kamu Sombong Yang Allah Menghukum Orang Sombong Masa Allah Memanjakan Orang Sombong Dari Mana Musum Kesombongan Itu Ya Itu Saya Enggak Tahu Kenapa Jadi Begitu Pelajaran Kesombongan Iblis Sampai Terusir Dari Sorga Itu Cukup Pelajaran Yang Jelas Gamblang Tidak Perlu Diragukan Lagi Dan Sekarang Kamu Mempraktekan Tidak Menghormati Kebahagian Orang Karena Beda Agama Beda Suku Beda Ras Ya Kan Merasa Dirinya Adalah Ras Yang Paling Hebat Apapun Kesombongan Sama Siapapun Yang Berlogika Seperti Iblis Karena Merasa Aku Dibikin Dari Api Adam Dibikin Dari Tanah Maka Aku Lebih Hebat Itu Itu Kan Logik Berlaku Saya Kan Anak Kiyaya Kakek Saya Kan Kiyaya Saya Kan Darabih Itu Kan Mas Turunannya Ada Enggak Perasaan Begitu Ada Enggak Perasaan Begitu Asal Usul Turunan Sejak Kapan Ada Bangga Dengan Turunan Kamu Mau Nyebut Nenek Boyang Sing Awas Awas Bahasa Yang Hebat Hebat Aja Begitu Ada Kakek Kamu Jadi Garong Dilewat Betul Enggak Saya Ngeyakin Bapaknya Bapaknya Mulu Enggak Pasti Yang Leweng Ada Tapi Dilewat Kan Ngejujur Kan Yaudah Makanya Saya Darah Saya Merah Kalau Iya Kan Gitu Makanya Itu Jadi Logika Iblis Itu Dipakai Anak Kairum Min Kholak Tani Min Harin Kholak Tahu Asalnya Aku Dibikin Dari Api Adan Dibikin Dari Tani Berarti Asal Usul Ketika Asal Usul Membuat Kesombongan Berarti Kamu Telah Melangkah Di jalan Puntun Puntun Sosok Mangga Beli Belapa Ini Kalian Segera Pendapat Aja Yang Dihadisnya Tidak 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 Asal Usul Merasa Bangga Atau Juga Alumni Alumni Sama Ini Tempatan UI Ini UGM Ini ITB Ini Undip Ini Brawijaya Kan Bangga Bangga Betul Enggak Ini Pondok Lirboyo Ini Kediri Ini Cadang Pinggan Makanya Untuk Santri Cadang Pinggan Enggak Usah Minder Ayo Gulat Ayo Iya Enggak Usah Minder Allah Ngasih Ilmu Kepada Siapa Yang Allah Sukai Silahkan Saja Wallah Yata Subir Rahmat Mayasya Allah Memberikan Rahmat Kepada Siapapun Yang Dekan Akhirnya Ketika Di dalam Diri Anda Muncul Kesombongan Itu Mereduksi Kecerdasan Yang Kamu Miliki Kesombongan Akan Mengurangi Kecerdasan Tidak Bisa Dihindari Iya Iya Ketika Memori Kamu Padat Dengan Kenangan Kenangan Yang Menyakitkan Akan Membengkak Menyebabkan Emosi Kamu Menjadi Menggelembung Pengalunya Dan otak Kamu Menjadi Kecil Off Logikanya Iya Makanya Kesenggul Aja Marah Menjadi Temperamen Orang Itu Begitu Orang Juga Ketika Merasa Begini Merasa Sombong Kecerdasannya Juga Menurun Pengen Dibuktikan Oke Argumentasi Yang Dibangun Oleh Iblis Aku Lebih Baik Dari Adam Karena Aku Dibuat Dari Api Adam Dari Tanah Sesungguhnya Tanah Dengan Api Itu Yang Bagus Mana Jadi Iblis Cerdas Enggak Enggak Kenapa Jadi Goblok Dia Kan Sombong Kamu Jika Sombong Jadi Goblok Saya 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 Kalau Mencatur Kalau Sudah Kepepet Kalah Pakai Strategi Sengaja Ngupil Terus Bidaknya Sepegang Pegangan Dia Marah Ketika Dia Marah Sudah Bener Dia Nggak Mikir Sudah Bulit Kan Ya Sudah Boleh Nanti Dipindahin Lagi Nggak Jadi Lagi Bikin Nolantik Dia Marah Sudah Pasti Kalah Kalau Orang Lagi Marah Nggak Bisa Berpikir Lama Iya Nggak Nggak Bisa Bikir Lama Jadi Kita Juga Ada Itulah Makanya Nah Wilayah Ini Yang Dimainkan Oleh Iblis Itu Sesungguh Iya Percaya Nggak Wilayah Ini Yang Dimainkan Oleh Iblis Itu Jadi Artinya Selama Selama Ini Kamu Hanya Dikasih Informasi Informasi Yang Global Saja Tentang Iblis Menggoda Tapi Bagaimana Taktik Dan Strategi Iblis Menggoda Kita Kamu Tidak Pernah Mengirim Sepionase Ke Wilayah Iblis Untuk Kekuatan Tentang 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 Untuk Terus Tentang Tentang Orang Bertempur Itu Kita Harus Bisa Mengamati Kekuatan Musung Teng Bajanya Berapa Infantrinya Berapa Pesawat Terbang Berapa Meriam Berapa Dihitung semuanya kalau memang kita kuat maju makanya peperangan akan terjadi ketika kedua belah pihak merasa kuat kalau yang satu kalah ya mencari jalan damai perundingan, negosiasi jalur diplomatik, paham gak? nah tetapi dalam dengan iblis jangan menggunakan jalur sama diplomatik, gak ada perundingan jadi kita harus strategi, bukan berunding adanya gimana? makanya ketika kita disuruh melawan iblis itu artinya bukan suruh perang dengan iblis salah paham kamu dia yang melihat kamu kamu yang gak melihat iblis dia nampar balesnya gimana? jadi maksudnya lawanlah iblis ya milih adalah musuh kamu itu artinya bukan suruh gulet artinya suruh kembali meminta perlindungan kepada Allah Allah ini kita mencoba menggali kekayaan di dalam Al-Quran petunjuknya itu kita urih sekali lagi karena bagaimanapun ya sudah kita malumi pada zaman dahulu kala pada abad ke-4 abad ke-3 abad ke-2 hijriyah itu ya mungkin pengaturan masih sederhana hanya keda mengurai kata-kata ya keda lah kan gitu kita kan ilmu kita kan sudah terus semakin bertambah kita coba dan akhirnya ternyata memang ya firman Tuhan ini atau Al-Quran ini memang luar biasa setiap saat kita selalu mengungkap sesuatu yang baru yang belum pernah tersentuh oleh mereka nah tetapi ya sampai sekarang pun mereka yang tidak pernah menyentuh mutiara berlian yang berserakan di selipan-selipan Al-Quran itu ya sebabnya karena fokus kemudian hanya ngorek-ngorek halal dan haram saja betul gak ini lewat padahal ini mutiara-mutiara ini sebagai guide of life dalam kehidupan orang haram-halal memang harus dipelajari sudah jelas semua kok betul gak haram dan halal itu sudah jelas semua gak usah dicari-cari yang dicari yang ini yang berlian ini bisa menjadi bekal kehidupan para hamad tau gak ini saya bukan sombong tapi Allah yang ngomong Al-halalu wal-haramu masih kurang paham juga iya kan gitu iya jadi artinya bahwa banyak sekali ayat-ayat yang sejarah ayat kaunia ayat sosiologi ayat kosmologi ya Al-Quran yang yang belum tersentuh kok belum tersentuh iya ya ya usbaya kaun kah usbaya udah iya kan makanya ya seperti kita cerit terakhir seperti kan saya mempertanyakan Nabi Musa belajar Nabi Khidir mata pelajarannya anak kecil tanpa dosa dibunuh kan gak masuk akal makanya kan menjerit-jerit Nabi Musa salahnya apa dibunuh gimana lakuk jita sehan nukro ini kriminal jahat kamu nilakan gitu ya sekarang kalau saya tanya sendiri juga sama kamu saya nanya apa sih pelajaran itu keuntungannya untuk kita implementasinya bagaimana ada anak kecil dibunuh dasarnya hanya berprediksi nanti besoknya bakal menjadi jahat menyiksa orang tuanya ya gue bunuh aja itu pelajaran ngacok sok nanya sama ahli hukum seluruh dunia bisa enggak ketika kita menduga anak ini besoknya jadi pencuri sebelum dia mencuri dipotong aja tangannya dulu boleh enggak sarah hukum begitu ngacok si kemana ya kan ya iya itu gak pernah diungkap gak pernah diungkap yaudah paling-paling ya oh ini ilmu hakikat ini ilmu syariat ngacok kapal punya orang dibolongin ya kalau saya jadi polisi dan ada Nabi Hidir ngebolongin kalau orang tak tangkap sama saya saya Hidir gak ada rusak disuruh Allah saya gak mau tahu pokoknya kamu buat jahat gitu aja jadi Nabi Musa tidak saya salahkan dalam hal ini ya ini gak tahan masa secara syariat mau kapalnya orang kok dibolongin fakharokha iya apakah kamu ingin litugri ka ahliha memang mau suruh tenggelam orangnya gitu kan gitu salahnya apa ya nantinya bakal jadi anak jahat ya secara hukum gak bisa baru duga orang itu baru ditetapkan sebagai tersangka itu kalau ada dua bukti yang kuat alat bukti gimana lagi nyong-nyolong berlum berlum baru niat yang niat mah gak bisa itu niat anak kecil juga gak punya niat jadi orang jahat gak kan itu itu pelajaran adalah untuk badan intelijen yang tugasnya memata-matai negara menjadi mata negara telinga negara menyampaikan the early warning tau apa early warning itu pernyataan iya early warning artinya peringatan dini wah sini ada gerakan yang membahayakan negara bisa bubar mereka belum melakukan makar belum melakukan pemberontakan tapi sudah ada apa namanya studi kelayakan lengkap dengan datanya dan ini diduga akan bisa membahayakan negara ya sudah jangan nunggu bukti habisin aja sekarang jangan sudah besar dimana lagi kan disitu wilayah kerjanya paham dia kan paham jadi tidak semudah itu anda memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan terus bertambah membantu kita untuk memahami firman Tuhan dan jangan pernah mengatakan bahwa karya orang terdahulu dijamin benar siapa yang menjamin itu itu mah sopan santun aja lah boleh sopan santun mah menghormati pendahulu kita boleh ya iyalah gitu tapi ya secara jujur ya enggak juga dong namanya karya manusia tidak pernah ada yang sempurna itu ingat baik-baik itu kan karya mereka ya kita hormati bagaimanapun juga tidak boleh kita hinahkan dan disalahkan betul iya memang sopan santun berilmu pengetahuan seperti itu kita hormati sekalipun salah tetap mereka punya jasa karena dengan kesalahan mereka lah kita tidak salah betul enggak kalau mereka tidak salah ya mungkin kita salah juga seperti itu jadi kita dalam berpikir itu kesalahan harus lebih jelas sekali artinya enggak usah menyalahkan ya sudah orang itu salah yaudah itu jasa bagaimanapun mereka telah melakukan membuat satu karya besar menafsirkan Al-Quran bertahun-tahun mereka belajar kita hormati kesalahannya adalah sebagai realitai tidak bisa kita katakan mereka bodoh tidak mereka berjasa ini disiplin ilmu itu begitu dong macam kayak yang dagang sayuran al-lebedin janudawan kulinda kayak gitu mungkin seperti itu tetap kita hormati karena bagaimanapun keislaman kami ini adalah merupakan kelanjutan daripada proses budaya mereka betul enggak ya iya imam sapi yaudah kita hormati aja kenapa sih enggak usah dikatakan tidak relevan jangan enggak usah kita hormati aja yaudahlah kan gitu ya sekali-kali amit punten kita mentuh dingin kan boleh kan gitu ya karena kalau nonton misafi enggak bisa naik haji ya wudu lagi toh lagi batal lagi nyanggol lagi sih gue enggak bisa aja kalau begitu yaudah kalau begitu jangan menggunakan hukum darurat kapan kita menggunakan hukum darurat ketika para mustahid para ulama sepakat itu haram tetapi tidak bisa dihindari baru pakai hukum darurat abdururah tubriyahul mahlurah keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang tadinya terlarang tetapi kalau ada peluang mazhab lain yang membolehkan lebih baik kita pindah mazhab daripada kita menggunakan hukum darurat kita betul enggak nah begini sekarang kita lagi melakukan pembelaan terhadap nasib perempuan yang selama ini di belahan bumi ini masih perempuan masih belum mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri the right of self determination hak untuk menentukan nasibnya belum sempurna mana buktinya karena ketika dia akan menentukan masa depannya mau kawin dengan siapa itu harus minta izin kepada wali kalau walinya tidak setuju ya enggak bisa dia harus berpisah dengan yang dicintainya lalu dipaksakan oleh walinya dikaitkan dengan orang yang tidak dicintainya berarti wanita sampai sekarang belum mempunyai hak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri betul enggak nah sekarang apakah perlu wali ini digeser kewenangannya menentukan masa depan menjadi persoalan padahal di mazhab lain mazhab abu hanifah menyatakan bahwa wali itu tidak menjadi rukun sahnya salat sahnya pernikahan jadi perempuan itu mengawinkan dirinya sendiri jauh dia punya badan wali itu diperlukan mazhab abu hanifah ketika yang dikawinkan itu cacat mental ya kan gitu buta atau tuli atau gila maka perlu wali kalau sempurna apalagi perempuannya sudah sarjana ya kan gitu jadi daripada kita murtad keluar dari agama islam karena dianggap tidak menghormati perempuan ya masih sempurna pindah mazhab dong maksudnya pindah itu bukan seluruhnya dalam hal pernikahan kita menggunakan mazhabnya abu hanifah seperti kita waktu toaf menggunakan mazhabnya imam maliki kan begitu bisa enggak itu kesalahan huyuh huyuh paham link ya kita kita kita